Kau muslimin, rahimakumullah Hari ini kita menyaksikan demikian gencar, masif dan terstruktur Upaya global untuk meruntuhkan bangunan keluarga itu Merabatnya LGBT saat ini dengan berbagai wasilah Terutama dengan media internet Sesungguhnya adalah upaya menghancurkan institusi keluarga Yang pada intinya bertujuan menghancurkan peradaban manusia Fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah SWT berpasangan Antara laki-laki dan perempuan Hendak diubah menjadi hubungan sesama jenis Yang hanya menghasilkan demikian banyak musibah dan mara bahaya Menyebarnya penyakit AIDS yang sangat mematikan Adalah akibat dari perilaku homoseksual dan lesbianisme Yang sangat dimurkai oleh Allah SWT Perilaku menyimpang ini hanya mengundang petaka Berupa penyakit mematikan kepunahan ras manusia Dan kemurkaan-kemurkaan sang maha kuasa Oleh karena itu, sangat menjijikan perilaku sebahagian politisi Yang berupaya untuk melicinkan jalan legalisasi kemaksiatan ini Dalam bentuk perundang-undangan Sepertinya, saat ini kita kehilangan rasa malu Sepertinya, saat ini kita kehilangan budaya malu Banyak orang bahkan bangga dengan dosa Wallahu'l-musta'an Maka benarlah apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW Jika engkau sudah tidak memiliki rasa malu lagi Maka silakan berbuatlah sekehendakmu Semakin miris dengan hilangnya rasa malu ini Dengan perilaku di dunia maya Saat pengguna media sosial yang semakin liar Menerabas semua norma agama dan tata kerama Tanpa ada batas Segenggam layar kaca Telah menjelma menjadi pintu neraka Kau muslimin Yang semoga dilindungi oleh Allah SWT Masalah semakin runyam Dengan hantaman terhadap institusi keluarga muslim Dengan adanya kampanye nikah beda agama Yang bukan lagi sekadar kita pandang dari sudut fikih semata Namun hal ini telah menjadi wasilah Untuk meruntuhkan sendi utama keluarga muslim Yaitu akidah Islam Apakah kekufuran yang hendak kita wariskan pada anak cucu kita? Belajarlah pada Nabi Nuh AS Yang demikian peka Memproteksi generasi dari kekufuran Bukan justru memberikan ruang pada kekufuran Nabi Nuh berkata Wahai Tuhanku Janganlah engkau biarkan seorang pun diantara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi ini Innaka Sesungguhnya ya Allah Intadharhum yudillu ibadak Jika engkau biarkan mereka tinggal Niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu Dan mereka tidak akan melahirkan Selain anak yang berbuat maksiat Lagi kafir kepadamu Wallahu al-musta'an Wa ilayhi al-mushtaka Terima kasih telah menonton